Pengusaha di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang membantu kegiatan relawan Anies Baswedan selama ini, langsung diperiksa pajaknya. Menurut Anies, bahwa 10 perusahaan pengusaha yang membantunya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah langsung diperiksa pajaknya. Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu, setelah selesai, ke 10 perusahaan miliki pengusaha itu semua diperiksa pajaknya. Apa yang terjadi? Mereka semua takut membantu. Pernyataan ini dilonarkan Anies saat mengeluh karena belum mendapatkan dukungan logistik dari pengusaha-pengusaha besar selama dicalonkan sebagai baca pres oleh koalisi Partai Nasdem, PKS, PKB, atau bahkan saat Demokrat masih bergabung. Menurutnya, selama ini dukungan logistik baru diberikan pengusaha menengah. Dalam acara mata Najwa yang digelar di UGM ini, Anies menyatakan bahwa yang membantu ukurannya menengah, yang besar tidak ada yang berani mendekat. Najwa Sihab yang memandu langsung acara, menanyakan latar belakang penyebab tidak adanya dukungan dari pengusaha besar yang ia sebut sebagai konglomerat. Anies senggan menjawab dan meminta Najwa menanyakan langsung kepada pengusaha besar itu. Apakah Najwa juga diberitahu nama perusahaannya, supaya bisa tanya langsung? Najwa menyatakan, pertanyaan ini penting dijawab karena telah dilontarkan sendiri oleh Anies. Oleh sebab itu, Anies menganggap, pengusaha besar tidak berani membantunya karena ketakutan. Ketakutan ini muncul akibat setiap berinteraksi dengan Anies langsung diperiksa perpajakan perusahaannya. Takut, karena yang dialami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi dan bertemu dengan saya, langsung mengalami pemeriksaan, pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan yang lainnya. Dari penjelasan Anies ini, saya mengartikan diperiksa pajaknya dan aparat pemeriksa mencari-cari kesalahan pengusaha, sekalipun kewajiban pajaknya sudah beres atau izin usahanya beres, tetapi tetap dipermasalahkan. Lalu Najwa menanyakan kepada Anies, apakah yang dimaksud Anies adalah penggunaan alat negara untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu Anies selama ini sejak menjadi calon presiden. Anies pun menjawab ya, berdasarkan laporan yang diterimanya. Alat negara, tanya Najwa. Ya, jawab Anies. Lalu Najwa kembali bertanya. Kalau alat negara berarti yang memerintahkan aparat negara, setinggi apa? Anies menjawab, saya tidak tahu yang memerintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dengan adanya pernyataan dan data awal seperti ini seharusnya pihak kepolisian harus segera bertindak atau sudah bisa bertindak. Pihak kepolisian tidak perlu menunggu pengaduan dari masyarakat. Fakta di lapangan ini sudah bisa dipakai sebagai bukti atau memanggil saksi untuk ditanyai keterangan untuk mendalami masalah ini. Karena ini jelas adalah suatu tindakan intimidasi atau ancaman atau mengancam seseorang. Semua sudah mengakui dan mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi harus ada tindakan.